bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku channel yang membahas seputar keuangan dengan gaji yang mingguan ya teman-teman oh ya teman-teman kabarnya gimana nih semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala rezeki dan urusan teman-teman semua ya amin amin ya robbal alamin sebenarnya ini tuh aku udah telat ya buat upload video karena beberapa hari yang lalu aku tertimpa musibah ya teman-teman itu rumah aku kebanjiran jadi ini aku itu recordnya sebelum rumah aku kebanjiran ya teman-teman sekitaran 2 hari sebelum terjadinya banjir itu aku udah record videonya cuman aku belum editing kemudian face over jadi akhir-akhir ini aku sibuk banget ya buat bersihin rumah karena memang udah semuanya udah berantakan banget ya teman-teman jujur pertama kalinya ini aku merasakan yang namanya kebanjiran dan sebelum-sebelumnya aku gak pernah ya rumah itu masuk air ke dalam itu tingginya sekitar sepinggang orang dewasa ya teman-teman teman-teman bisa bayangin ya gimana gimana traumanya aku malam itu juga karena memang sebelumnya gak pernah kayak gini ya teman-teman jadi agak kaget gitu pas terjadi banjir ini dan hari ini aku baru bisa ya buat editing videonya kemudian face over juga dan insya Allah ini aku bakalan upload secepatnya ya nah ini kita lanjut ya teman-teman aku mau evaluasi video budgeting yang minggu sebelumnya udah aku buat ya dengan metode yang berbeda dari video-video aku sebelumnya jadi ini tuh aku udah catat ya pengeluaran aku tiap harinya itu apa aja dan aku udah tandain pakai spidol warna misalkan yang untuk makan aku tandai dengan warna kuning atau untuk groseris aku tandain dengan warna hijau jadi biar gampang gitu buat ngitungnya ya teman-teman nah ini ada yang udah aku hitung itu kayak untuk beras masih tetap sama yaitu 80 ribu habisnya dalam seminggu kemudian untuk makan untuk makan itu di 145 ribu ya teman-teman nah untuk makan ini biasanya itu seminggu itu aku anggarinya 200 ribu loh teman-teman tapi kadang-kadang aku sering minus ya di bagian makan itu tapi semenjak aku bikin ini kayak 145 ribu cukup gitu buat makan seminggu aku kaget sih di bagian makan ini kenapa bisa sedikit ya habisnya gitu jadi kan emang bener-bener untuk minggu ini makan itu cukup 145 ribu nah karena ada beberapa ya yang memang gak aku agarin dalam minggu ini jadi kemungkinan itu bukan kemungkinan sih jadi yang banyak minus itu adalah di bagian dana lainnya ya teman-teman kemudian itu karena aku lupa kalau minggu lalu itu aku pesen barang ya di Sopi dan aku gak anggarin buat dan buat bayar uang online shop ini nah makanya untuk kewajiban itu kemarin itu aku kan di 70% ya itu sekitar 420 jadi kan itu masih ada sisa ya uangnya di pos kewajiban itu ya teman-teman sekitaran mungkin berapa ya 30-an atau 20-an lah ya teman-teman karena di dana lainnya itu aku minus ya itu aku minusnya sebesar 29 ribu kalau gak salah karena kan minggu sebelum untuk dana lainnya ini aku di 30% ya teman-teman eh bukan bukan di 30% tapi di 5% ya itu sekitar 30 ribu ternyata dana lainnya ini habisnya di 59 ribu ya teman-teman jadi aku itu minus di 29 ribu dan dari mana uangnya untuk uangnya itu aku ambil di bagian kebutuhan ya teman-teman di bagian kebutuhan karena memang kebutuhan dalam minggu ini di luar ekspetasi aku ya habisnya itu kan aku udah anggarin tuh di 70% ya buat kebutuhan ini ada di 420 ternyata cuman habis di 395 ribu itu ada sisanya ya nah untuk sisanya itu ada 25 ribu ya buat kebutuhan kemudian untuk dana lainnya ini aku minus sebesar 29 ribu ya teman-teman jadi untuk menutupi kekurangan itu aku ambilnya dari dana kebutuhan ini jadi untuk minggu ini benar-benar gak ada tersisa sama sekali ya teman-teman nah ini tuh aku evaluasi cuman buat kebutuhan dan dana lainnya untuk kewajiban itu aku gak evaluasi karena memang itu dananya udah pasti ya teman-teman udah tetap jadi aku hanya evaluasi yang dua kategori ini seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya kayaknya untuk bulan ini aku belum bisa buat easy thinking funds ya teman-teman karena memang pengeluaran aku dalam bulan ini banyak itu terutama buat acara kondangan gitu ya teman-teman acara kondangan dari pihak suami itu lumayan banyak dalam bulan ini jadi aku belum bisa buat isi thinking funds dan termasuk untuk thinking funds lebaran yang trackernya belum aku buat sama sekali ya teman-teman jadi kayaknya memang bulan ini aku belum bisa untuk saving ya teman-teman itu uangnya kemana aku alihkan buat saving itu aku alihkan ke kewajiban jadi buat acara-acara konon itu itu dananya ke kewajiban ya teman-teman dan sepertinya untuk minggu berikutnya itu aku bakalan bikin seperti ini dulu ya teman-teman untuk budgetingnya pakai persenan jadi tau ya kita itu boros di bagian apa aja oke jadi sekian dulu ya teman-teman video kali ini untuk budgeting julie minggu kedua itu aku bakalan upload setelah video evaluasi ini terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya teman-teman terima kasih